Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Nama Bripka Arvan Saragi belakangan ini mencuat dan ramai diperbincangkan di media sosial Hal tersebut dikarenakan Bripka Arvan Saragi ditemukan meninggal dunia Setelah dikabarkan hilang Dilansir dari polri.go.id Bripka Arvan Saragi ditemukan tewas di Dusun Simulop Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Zenazah Bripka Arvan ini ditemukan oleh sesama rekan polisinya pada tanggal 6 Februari lalu Kabarnya Bripka Arvan ditemukan tewas lakukan bunuh diri Usai diduga menggelapkan wajib pajak sekitar 2,5 miliar Di Samsat Samosir UPT Pangururan Usut punya usut sebelum ditemukan fakta bahwa dirinya yang diduga menggelapkan uang pajak Ternyata Bripka Arvan telah memesan racun Sianida Hasil pemeriksaan dokter forensik Bripka AS meninggal akibat minum cairan Sianida Ucap Kapolres Samosir sebagaimana dikutip dari polri.go.id tanggal 25 Maret tahun 2023 Tak hanya itu polisi juga menemukan minuman bersoda berwarna keruh Yang diduga telah dicampur racun Sianida oleh Bripka Arvan Meskipun begitu pihak keluarga tak percaya jika Bripka Arvan meninggal karena bunuh diri Dan keluarga Bripka Arvan juga mengaku bahwa polisi tersebut diduga dibunuh Keluarga almarhum Bripka AS terduga pelaku penggelapan pajak Meyakini bahwa almarhum meninggal bukan karena bunuh diri Sebab berdasarkan hasil pemeriksaan forensik menemukan adanya memar akibat benda tumpul Almarhum juga sebelumnya telah bercerita kepada istrinya Terkait rencananya yang akan membongkar praktek penggelapan pajak di Samsat Samosir Kuasa hukum keluarga Fridolin Siahaan mengatakan Keluarga meyakini almarhum sengaja dibunuh Untuk menutupi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak Yang telah terjadi sejak tahun 2018 lalu Dari kejanggalan yang ditemukan keluarga almarhum telah melaporkan kasus ini Kekopolisian daerah Sumatra Utara Polda Sumatra Utara menarik kasus kematian Bripka AS Yang dinilai banyak kejanggalan dari Polres Samosir Pasca kasus tersebut diambil alih oleh Polda Sumatra Utara Serta langsung membentuk tim untuk memulai kembali proses penyidikan Bapak Kapolda memastikan proses penanganan perkara yang saat ini ditarik Polda Sumut Berjalan transparan dan terbuka Kata Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi Selain itu Pak Hadi telah mempertemukan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Siman Juntak Dengan pihak keluarga serta istri dari Bripka AS Di Mako Polda Sumatra Utara pada Jumat lalu Tanggal 24 Maret 2023 Kapolda sudah bertemu dengan istri almarhum Dan mendengar apa yang menjadi kegusaran pihak keluarga jelas Pak Hadi Bagaimana pendapat Dongan dengan kasus ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya